Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bareng saya, dan di video kali ini aku mau nge-share buat bro semua seputar iPhone lagi nih. Semua tips yang akan saya bahas di sini menurutku cukup penting untuk diaktifkan, terutama buat pengguna iOS 14. Berikut 15 settingan iPhone yang harus banget kamu aktifkan biar penggunaan gadget Apple kamu makin optimal. Tapi seperti biasa sebelum kita bahas lebih lanjut, minta dukungannya dari kalian semua untuk subscribe channel ini dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar setiap aku upload video kamu gak ketinggalan informasinya, oke? Settingan pertama yang harus kalian aktifkan di iPhone iOS 14 ini, aktifkan Save Photos to Notes. Biasanya fitur ini kepake buat kalian yang sering mengandalkan aplikasi Notes buat scan foto dari aplikasi Notenya langsung. Dan kadang-kadang foto yang di-scan tersebut entah masuk ke galeri foto atau tidak. Nah, biar semua foto yang di-scan tadi masuk otomatis ke album foto, pada bagian setting, Notes, lalu scroll dan aktifkan Save to Photos. Jika udah aktif, semua aktivitas kamu di Notes yang berhubungan dengan media, entah itu foto, video atau tulisan tangan, nantinya akan tersimpan otomatis. Selanjutnya, Readout Loud Sound. Nah, menurutku fitur ini sangat penting banget untuk diaktifkan mas bro. Terkadang kalau kita baru colokin headphone atau headset, terus langsung putar aja itu lagu, biasanya volume-nya itu berada di paling tinggi dan bikin kuping jadi kaget. Cara mengatasi biar volume-nya tetap ramah di kuping, buka aja setting. Sound and Haptic, lalu tap Headphone Safety, dan Redous Loud Sound aktifkan. Sound and Haptic, lalu slide aja sesuai selera kamu. Kalau saya sih 80 decibel. Kalau udah di-setting seperti ini, mau dikencengin volume-nya pun ketika pakai headset, suaranya nggak bikin kaget dan pastinya tetap aman. Nah, makanya wajib banget untuk kamu manfaatkan di iOS 14 terbaru ini. Oke, next Siri with silent mode off. Siapa nih yang malu pakai Siri ketika lagi di outdoor? Hal yang bikin malu itu ya karena ada suara feedback dari Siri-nya ya. Contohnya seperti ini. Nah, kayak gini kan. Kalau kamu buka setting, accessibility, lalu scroll ke bawah, nah ada Siri. Lalu pilih with silent mode off pada voice feedback. Jadi, kalau iPhone kita ada di silent mode, Siri ini tidak akan mengeluarkan suara seperti biasanya. Lihat nih. How are we doing today? Nah, Siri-nya cuma nampilin informasi aja tanpa suara, kan? Selanjutnya, Wi-Fi Assist. Fitur dari Wi-Fi Assist sendiri cukup penting banget untuk diaktifkan. Biasanya kalau Wi-Fi yang kamu gunakan itu lemot, maka secara otomatis akan men-switch ke seluler atau paket data. Jadi, kalau lagi video call atau mendownload, sekarang tidak akan terhambat lagi. Caranya itu buka saja setting, klik aja seluler, scroll, nah, di sini ada Wi-Fi Assist. Dan kita on-in aja. Lanjut lagi bagian Phone Noise Cancellation. Buat bro semua yang sering telponan seluler biasa, apakah settingan iPhone Noise Cancellation-nya udah aktif? Kalau dirasa belum, kamu buka setting, accessibility, lalu pilih audio visual, dan aktifkan Phone Noise Cancellation. Ini akan membantu kalian jika ada panggilan masuk, atau kamu sendiri yang melakukan panggilan, biar suara di sekitar kamu itu dibersihkan dari suara bising yang mengganggu. Ya, intinya biar mereka bisa mendengar suara kita dengan jelas dan fokus. Fitur selanjutnya yang harus diaktifkan, PIP Automatically. Oke, fitur ini mungkin sangat familiar banget ya, buat bro semua yang udah pake iOS 14 sejak masih beta. Caranya masuk di Setting, General, lalu tap Picture in Picture. Kita aktifkan aja ya, bro. Jika posisinya udah aktif kayak gini, dimana ketika kamu lagi browsing yang menampilkan video sedang berputar, kita bisa menswipenya langsung dari aplikasi itu sendiri. Dan nanti si videonya itu tetap aktif di halaman homescreen. Tentunya ini akan bergantung pada setiap aplikasi. Jika aplikasi yang kamu pake udah support picture in picture, ya otomatis langsung aktif jika langsung di-swip up. Aktifkan fitur keamanan seperti Detect Compromise Password. Setting, Password. Nah, disini aktifkan aja. Kepentingan fitur ini yaitu untuk mengingatkan kita bahwa setiap akun yang ada passwordnya, mengharuskan untuk sering mengganti password guys. Gunanya ya untuk mencegah akun kita di retas. Minimal 3 bulan sekalilah untuk mengganti password. Tapi jangan keseringan juga ya. Buat yang masih pake SMS atau iMessage, wajib filter unknown sender. Pada menu setting, Passage, lalu scroll aja ke bawah. Nah, disini ada filter unknown sender. Dan langsung slide on aja. Tujuannya sendiri, jika kamu sering menerima pesan masuk dari nomor yang gak di-save, nantinya akan di-filter otomatis. Cara melihatnya guys, buka message, tab filter yang pojok kiri ini, nah ada unknown sender. Jika di-tab, disini hanya menampilkan pesan masuk dari nomor yang gak dikenal. Misalnya nomor penipulah yang ngajak minjem duit, atau minta kirimin pulsa ya biasanya. Saran saya sih mending diaktifkan aja. Kenapa? Biar semua pesan yang masuk itu ter-filter secara otomatis. Mana yang penting, dan mana yang gak di-prioritaskan. Show notification di App Library. Setting. Home screen. Kamu bisa lihat, disini ada show in app notification. Kalau posisinya kamu dimetikan, maka pada halaman App Library tidak akan menampilkan icon angka seperti ini nih. Jadi gak tahu kalau ada notif masuk pada aplikasi. Hal ini berlaku jika pada home screen iPhone kalian hanya menampilkan widget saja. Jadi semua aplikasinya ada di App Library. Nah, sekarang kita aktifkan aja. Tuh, semua notif pada aplikasi. Disini kelihatan semua. Wi-Fi Private Address. Masuk ke setting, Wi-Fi, dan icon I ini, tap aja. Nah, disini ada Wi-Fi address kita nih. Pastikan udah aktif ya. Fungsinya sendiri ini sangat keren banget. Dimana kalau kita lagi pake Wi-Fi publik, maka data kita termasuk IP address iPhone sendiri tidak dapat dilacak oleh orang jahat, bro. Gak kebayangkan kalau di iPhone kita ada banyak sekali aplikasi dan data penting seperti banking, foto, dan semua informasi sensitif lainnya. Yang intinya menjaga keamanan data di iPhone ketika lagi berselancar di internet. Allow Untrusted Shortcut Fitur selanjutnya yang harus kamu aktifkan yaitu Allow Untrusted Shortcut. Di menu setting, lalu cari shortcut. Biasanya paling bawah. Ya, settingan ini harus kamu aktifkan pada bagian Allow Untrusted Shortcut, bro. Jika kamu sering menambahkan shortcut dan file tersebut belum dipercaya atau belum support untuk berjalan di aplikasi shortcut, itu kamu harus mengaktifkan terlebih dahulu Untrusted Shortcut-nya. Fungsinya, file tersebut yang ingin dijalankan pada aplikasi shortcut nantinya bisa dipakai. Ada lagi fitur yang sangat unik dan harus kamu coba nih. Pada menu setting, accessibility, pilih sound recognition. Kalau diaktifkan, kita bisa memilih suara peringatan seperti bel berbunyi atau suara bayi menangis. Nah, fungsinya jika di sekitaran rumah kamu itu ada suara bell misalnya. Nanti pada iPhone akan menyirimkan notifikasi bahwa ada suara bell terdeteksi. Keren kan? Oke, next di iOS 14 ini, jika kamu mendownload aplikasi baru, ada pilihan opsi mau di-sep ke homescreen seperti biasa atau tampilkan hanya di app library aja. cara melihat settingannya, pada tampilan pengaturan, tap homescreen, nah ada add to homescreen dan app library only. Kalau saya sih biasanya di app library aja, tujuannya ya biar tampilan homescreen gak penuh, malah lebih enak pake app library. Semenjak iOS 14.2 rilis publik, ada 8 wallpaper tambahan. Cara melihatnya juga pasti kamu udah tau kan? Buka setting. Wallpaper. Nah, kalau dihitung, ini ada 8 wallpaper baru. Lumayanlah buat mengganti tampilan homescreen biar gak boring. Biasanya kan cuma gambar warna-warna gitu ya, tapi sekarang di iOS 14.2, hadirnya wallpaper dengan tema baru tentunya lebih nyaman lagi dipandang. Fitur terakhir yang sangat berguna juga, yaitu tanya sebelum menghapus email. Buka setting. Mail. Scroll dikit. Nah, ada X before deleting. Kita aktifkan aja. Kalau kamu suka ngandelin aplikasi email di iOS, wajib banget untuk kamu aktifkan nih, bro. Karena jika kamu gak sengaja ngehapus email, biar tidak secara langsung kehapus gitu aja, jadi ada pop up gitu seperti yakin mau menghapus, lalu tinggal tap batal aja, kalau gak jadi ngehapusnya. Oke, itu dia 15 settingan iPhone yang harus segera diaktifkan pada iOS 14. Gimana nih menurut kalian? Ya, semoga informasi serahana ini bermanfaat ya. Dan terima kasih juga udah nonton video ini sampai habis. Oke, sebelum videonya berakhir, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.